Intro Selamat malam Selamat malam Coba lihat yang di studio malam hari ini kece-kece banget semuanya Indonesia banget pake batik hari ini Mungkin yang lagi nonton juga baru pulang kantor hari ini pake batik juga Atau yang lagi di rumah ibu-ibu pake dasar batik Karena hari ini itu hari batik nasional ya Tapi seperti banyak orang bilang juga beberapa orang di twitter bilang Semoga gak pake batik cuma di hari ini aja Besok-besok juga masukin aja sedikit ada batik-batik apa terserah Ada scarf, ada aksesoris terbuat dari batik Supaya mencerminkan bahwa kita cinta sama produk Indonesia gitu ya Bintang tamu saya yang pertama malam hari ini dia ini sangat akrab dengan dunia perbatikan Bukan cuma outernya aja batik ternyata jiwanya batik Apa ya jiwanya batik itu artinya kita ngobrol langsung ya Desino Fianti Kece banget sih Masa sih kamu juga Coba aku pengen pake yang seperti ini kenapa aku gak dipake yang seperti ini Emang gak ada ukuran aku atau gimana nih Hei kamu ukuran kids langsing kan Aku? Aku ukuran kids yang sedikit bongsor Oke Desi silahkan duduk Desi nih ya anaknya sudah dua Badannya kayak masih kuliahan deh Dari dulu sampe sekarang gak berubah Berarti boleh punya pacar lagi Astaga Jangan dong nantinya di rumah marah dong Jangan-jangan Jangan koleksi pacar Koleksi batik aja Dan memang bener koleksi batik ya Jadi kamu tuh dari tadi pagi Sebetulnya padat banget ya acaranya Ada acara yang berhubungan dengan batik juga Karena hari ini batik nasional Hari batik nasional Kebetulan aku diundang juga ke Marunda Di sana tuh ternyata ada binaan keluarga batik Seperti itu Jadi di rumah susun Marunda itu Ada beberapa ibu-ibunya dilatih untuk membatik Batiknya dijual Dan untuk dijual ya Batiknya untuk dijual Mereka dikasih pelatihan supaya bisa berkarya Supaya bisa berkarya ya Dan baru tau ternyata ada batik betawi Bayangin Selama ini kan taunya batik hanya dari Jawa sekitarnya Cirebon atau apa gitu ya Dari ujung sini sampai situ Taunya cuma Cirebon Batik Jawa Tengah ya Jogja, Solo, Madura gitu kan Ternyata batik betawi juga ada Jadi tadi kamu lihat batik betawi Tapi ternyata kamu juga memang aktif banget Dalam kegiatan seperti itu ya Jadi mendatangi beberapa tempat di Jakarta Maksudnya ternyata ada yang namanya Kayak tadi keluarga batik itu Sebelum ke Marunda ini Tahun lalu sempat ke ditebet Bayangin ya Aku tinggal ditebet ya Ternyata ini seberang apartemenku itu Ada kampung batik juga Ada kampung batik Kampung batik palbatu namanya Dan disitu memang ada beberapa rumah Dibina juga ibu-ibunya untuk bisa membatik Untuk berkarya Jadi diajarin Mereka bisa menghasilkan sesuatu juga Asli batik tulis Batik tulis Makanya kagum banget Uh ternyata Ya kadang kita gak nyangka ya Di area yang dekat dengan kita Di sekitar kita gitu ya Iya ternyata ada Kadang-kadang orang kan Aku pengen batik yang bagus Berburu pergi kemana gitu Ternyata gak usah jauh-jauh Di sekitar kita pun Ya bisa dibilang Jadi di setiap daerah Hampir di setiap daerah Di Indonesia Pasti ada Yang apa namanya Kerajinan batik itu pasti ada Iya benar-benar Ternyata ada Kamu pernah pergi jauh gak Ke suatu tempat Untuk bela-belain dapet batik Kamu kan koleksi batik kan Koleksi awalnya tuh koleksinya Karena turunan ya Jadi karena ibuku punya banyak batik Terus aku juga Acara-acara kayaknya Kalau pakai batik tuh lebih Lebih bagus nih Tapi gak punya Awal itu belum kepikiran beli Pinjam aja Pinjam sama Berapa itu? Awal-awal Mulai SMA SMA Sudah mau pengen dana dengan batik SMA kan pengen cepat gede ya Sekarang pengennya Jangan gede-gede gitu Jangan cepat SMA pengen cepat Jadi dewasa Udah dewasa Kok SMA lagi gak sih? Iya benar-benar Nah jadi Kan keluarga ibuku Memang keluarga pembatik tuh Ya ini ada artikelnya Kamu akrab dengan canting Dan malam sejak kecil Jadi ibu kamu bisa membatik Ibuku bisa membatik Tapi dia bukan pebisnis ya Tapi sepupu-sepupunya Yang terjun bisnis batik Juragan batik lah Gitu bisa dibilang kayak gitu Nah dari kecil Kalau misalnya kita lagi main Ke rumah bude Itu ada tuh Yang bambunya Terus kainnya panjang gitu Kan batiknya kan ditulis Belum selesai Saya main-mainin Gambar-gambar Tapi ternyata kan batik tulis itu Ada ceritanya gitu Jadi mereka tuh bercerita Setiap gambar bercerita Ada bunga Ada tanaman Ada daun Dan itu nanti ada ceritanya gitu Main-main lah saya dengan gambar-gambar itu Kan rusak lah satu 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 Oh iya karena gak gampang Keliatannya mudah Tapi susah juga ya Pakai canting itu juga ada Skill tersendiri kan Harus ditiup dulu kan Ditiup dulu Kadang-kadang kalau gak ini Suka meleber gitu Ada yang pernah coba belum? Udah ada pernah coba? Belum pernah coba? Biasanya kita kalau ke tempat Pengrajin batik gitu Dibolehin nyoba kan Jadi kamu pernah Merusak satu kain? Pernah merusak Sebetulnya jangan dibilang merusak Itu kan satu ekspresimu mungkin ya Benar-benar Benar-benar kreasi Maksudnya Jadi turun-temurun pecinta batik Jadi sudah dari kecil tahu batik Berarti gak usah harus pergi jauh-jauh dong? Gak usah Bahkan kalau sekarang sih udah dikirimin Kamu butuh yang apa? Oh langsung Jadi punya banyak Ada berapa banyak? Koleksi antik juga? Koleksi batik antik sih Gak beli ya Karena turun-temurun dikasih Minta Oh minta Aku juga mau dong Aku suka tuh koleksi-koleksi Budhe untuk sarasehan ya nanti Iya budhe Mau dong budhe Cantik-cantik sekali biasanya Jadi kalau koleksi antik Lebih ke motifnya Aku suka yang sogan sebetulnya Oke Oh sogan Jadi kan warnanya lebih klasik gitu ya Kalau yang berwarna-warni Kayaknya aku kurang pantes gitu Merasanya sih gak pantes gitu Ah pantes-pantes aja Kamu kayaknya selalu ceria deh Kalau aku lihat dimanapun Tapi kamu berarti masih bisnis batik Sampai sekarang Kamunya bisnis batik Aku gak bisnis Oke keluarga Tapi kalau misalnya ditanya Bliut-bliut mana? Budhe gue Oh gitu Jadi sebagai jembatan budenya Untuk orang semua datang ke situ Belanja batik disitu ya Jadi di rumah koleksi batikmu Udah seperti gimana? Gimana ya Karena banyak banget ya Mertua kalau jalan-jalan kemana pulang Juga bawain batik Baik yang sudah berupa baju Kardigan Apa yang memang masih kain lebaran Berupa kain Mertuaku sering jalan-jalan Sering oleh-olehin juga Enak banget Ini punya kamu bukan? Iya Ini katanya batiknya beragam ya Ada apa aja sih? Beragam Kalau yang Boleh dikasih Boleh berdiri ya? Iya boleh Kalau yang ini Aku cerita yang ini dulu ya Itu apa tuh? Ini istimewanya adalah Ini batik organik Batik organik Batik organik itu Jadi pewarnanya pewarna alami Jadi dia pakai pewarnanya Dari daun Bunga Atau akar yang udah jatuh Jadi ramah lingkungan Ramah lingkungan Untuk orang-orang yang suka ramah lingkungan ya Yang concern sama lingkungan ya Makanya disebut organik Nah kalau yang Cerita yang ini dulu ya Ini batik Kalimantan Nah ini Sebetulnya aku ngemsi Terus dia sponsorin Iya Aku suka banget Dan ternyata dia bilang Ini batik Kalimantan Ini motifnya batik Kalimantan ya Motif Oke dari Kalimantan Oke dan ternyata ya Bukan hanya Jawa aja Yang punya batik toh Kalau ini Nah kalau ini sih Keseharian saya Apa ini? Gendong-gendong anak pakai ini Oh kamu masih Gendong anak pakai kain ya Dan bisanya cuma pakai kain gini Oh dia maunya pakai kain juga Anaknya merasa nyaman disitu ya Boanya bisa pakai kain ini Oh gitu Enggak bisa yang pakai Model zaman sekarang pakai strap sini Enggak Terut diiket aja gitu Saya tradisional Iya-iya Enggak apa-apa Biasanya anak-anak juga lebih nyaman juga kan Jadi Biar agak cerah gitu Pilihnya warna-warna Warna-warna cerah gitu Nah ini hasil hunting tadi nih Ini batik betawi Oh ini tadi yang kamu pergi ke Marunda itu ya Ini dari serat kayu nih Ini batik betawi nih Iya Bahannya dari serat kayu Keren Ada gambar wayangnya juga Dan ini Dibuat Berapa lama tadi dia bilang ya Dua bulan kalau gak Jadi dua bulan Sampai selesai Dari mulai kain Dari dua bulan ya Dari mulai kain sampai selesai Keren banget Kita harus salut nih sama Pembatik-pembatik Pembrajim batik Pembrajim batik Di Marunda Di sembur Indonesia Sama yang di Marunda juga ya Tadi baru diresmikan Oke nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal batik ya Terima kasih udah kasih lah Jan kemana-mana dulu Itu ada yang kecil tuh satu Itu buat kamu Itu buat aku Kecil Emang muat apa itu Eh bukan buat dipakai Oh itu tau Jangan kemana-mana Kita balik lagi selain satu ini ya